Hai halo assalamualaikum ketemu lagi dengan Bidan Isna Pada tema kali ini kita akan bahas cara mencegah stunting sejak awal kehamilan Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Bidan Isna Kemudian like, komen, and share ke sosial media yang kalian punya Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak Anak yang biasanya tumbuh normal namun anak yang mendepas stunting dia akan cenderung kerdil Dalam bahasa awamnya stunting juga sering disebut dengan kekurangan gizi Nah ibu-ibu ternyata stunting itu bisa dicegah dari sejak awal kehamilan Maka dari itu ibu-ibu yang berencanakan untuk hamil atau saat ini sedang hamil Harus memperhatikan asupan gizi dan nutrisinya Karena itu sangat berpengaruh pada anak Pada awal masa kehamilan terutama pada trimester pertama atau 3 bulan pertama Itu adalah masa pembentukan dari sel-sel janin Pada fase ini sangatlah penting untuk bunda memperhatikan asupan gizi dan nutrisinya Pada awal masa kehamilan memang sering ibu-ibu hamil itu mengeluhkan mual dan muntah Tetapi mual dan muntah itu jangan menjadikan alasan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi Karena pada awal masa kehamilan terutama pada trimester pertama Itu sangat dibutuhkan sekali gizi dan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang janin Gizi dan nutrisi pada ibu hamil tentunya akan lebih banyak daripada wanita yang tidak hamil Karena ibu itu memakan makanan bukan hanya untuk dirinya sendiri Tetapi juga untuk janin yang ada di dalam kandungannya Pada masa kehamilan seorang ibu hamil memerlukan nutrisi yang pertama karbohidrat Karbohidrat itu bisa didapat dari nasi, jagung, ubi, roti Jadi kalau ibu-ibu mual dan muntah Kemudian ada sih sebagian wanita yang mencium bau nasi itu rasanya sudah mual, tidak mau makan Nah bisa diganti dengan ubi, jagung, roti Itu semuanya mengandung karbohidrat Kemudian yang kedua adalah protein Protein itu ada protein nabati dan ada protein hewani Contohnya tahu, tempe, protein nabati dan protein hewani itu contohnya daging ayam, telur, ikan Terutama ikan Ibu-ibu hamil sangat penting untuk mengkonsumsi ikan Karena di dalam ikan banyak terkandung zat-zat protein yang baik untuk janin Tapi usahakan ikan yang tidak mengandung merkuri Karena ikan yang mengandung merkuri berbahaya untuk janin Kemudian yang ketiga adalah lemak nabati Seperti buah apukat Buah apukat juga mengandung lemak yang baik Dan juga apukat salah satu manfaatnya yaitu menguatkan kehamilan Jadi dapat menjegah keguguran pada trimester pertama Hewani itu bisa juga dari telur, ayam, daging, begitu ya Yang keempat adalah vitamin dan mineral Vitamin dan mineral itu dapat kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran Terutama sayuran hijau dan buah-buahan yang berwarna terang Semangka, kemudian pepaya, jaruk Itu semuanya mengandung gizi, vitamin yang diperlukan untuk ibu hamil Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah asam folat Asam folat pada ibu hamil itu sangat diperlukan Untuk membentukkan sel-sel saruf otak janin Mencegah kecacatan Itu semua diperlukan asam folat Asam folat itu banyak terdapat di kacang-kacangan Kemudian kacang panjang, buncis Nah itu banyak mengandung asam folat Kemudian harus memenuhi kecukupan FE atau zat besi Zat besi pada ibu hamil itu sangat penting Karena zat besi itu adalah modal utama untuk pembentukan hemoglobin Hemoglobin pada ibu hamil itu banyak sekali manfaatnya Bisa dilihat di video saya sebelumnya yaitu tentang anemia pada ibu hamil Pentingnya HB untuk ibu hamil Apabila zat besi pada ibu hamil itu cukup Maka janin yang dilahirkan nanti akan cerdas Kekurangan zat besi pada ibu hamil bisa beresiko Janin atau bayi nanti lahir dengan berbagai masalah Seperti berat badannya kurang Dan bahkan menyebabkan janin lahir dengan kurang cerdas Bagaimana ibu-ibu sudah jelaskan Jadi stunting itu bisa dicegah sejak awal masa kehamilan Bersemangatlah untuk memenuhi asupan nutrisi pada bayinya Kemudian jangan jadikan mual dan muntah sebagai alasan ibu-ibu tidak mau makan Karena tidak mau makan itu bisa berakibat fatal pada bayi pada janinnya Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan sebarin ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih